teman-teman yang ada dimana saja semoga minggu ini kalian penuh dengan berkat sehat dan cerah ceria ya Nah hari ini aku buat goreng pari teri bagiku goreng pari teri ini sangat-sangat spesial dan istimewa karena di Jerman pari teri mahal sekali lebih mahal daripada keju dan daging nah enggak mahal aja stoknya juga enggak ada aku nunggu dua minggu di toko Thailand baru datang stoknya mungkin karena Corona ya enggak ada transport ke sini nah hari ini aku masak ala aku ya Nah semoga kalian senang melihatnya dan jangan lupa subscribe comment dan like maaf ya teman-teman aku cuma sharing aktivitasku di dapur aku masa ini kalau kalian masa apa yuk kita sama-sama berbagi yuk Hai nah disini ada dua batang pare dan satu sendok garam nah biasanya ini manpan jurusku karena aku takut kahit ya sampingnya ada 10 biji bawang merah diiris tipis dan 8 biji bawang putih iris tipis juga selanjutnya ada cabai lima kecil kalian boleh tambahin disini ada dua bungkam teri selanjutnya ada satu sendok teh garam lada dan kaldu jamur kalian boleh kurangin tambahin bumbunya dua telur nah ini gampang sekali buatnya nah biasanya ini jurusku yang paling ampuh di ulet-ulen terus nanti disiram dicuci sampai bersih karena aku takut pahit bagi kalian yang mukbang pare yang mentah wah salut selanjutnya aku masukkan bawang putih bawang merah ditumis sampai layu hari ini aku masak spesial karena hari ini jarang sekali aku lihat di Jerman selanjutnya aku masukkan teri ya karena aku suka teri basah masaknya agak sedikit basah makanya aku enggak goreng terinya aku tumis gini aja nah tumis sampai teri kering selanjutnya masukkan pare yang sudah tadi dibersihkan pahitnya sudah hilang ini ditumis pare sampai benar-benar matang dan terinya juga matang selanjutnya masukkan garam lada dan kaldu cabe dimasukkan seperti yang ku bilang kalian boleh tambahin apa saja menurut selera ya biar parenya enak sedap nah disini aku kasih dua telur yang sudah aku kocok ya di sini cuma aku yang doyan akhirnya aku bisa menikmati sendirian pari teri ini yang lainnya masih takut dia suamiku takut diicip-icip ah pahit-pahit padahal enggak pahit nah selanjutnya pari ini sudah matang ya ini sudah kering sekali aku suka pare yang kering dan basah terinya nah disini sudah bisa disajikan bagiku ini menu yang super spesial dan istimewa karena stok di toko itu enggak ada dua minggu enggak datang juga parenya nah semoga kalian suka dengan aktivitasku di dapur ya apa aja yang aku share apa yang aku masak aku juga senang melihat kalian apa yang kalian masak di rumah untuk keluarga kalian tercinta Oke sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang ya semoga kalian suka dan bermanfaat videoku ini resepku ini Oke salam kasih dan salam hangat dariku sampai jumpa lagi di next content Oke bye bye see you cukup 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 salam sayang ya semoga kalian sehat selalu jangan lupa jaga kesehatan karena kondisi seluruh dunia sangat ya tidak mengenakan prihatin di mana-mana Corona pademi lockdown Oke semoga kalian mendapatkan hari yang penuh sukacita di hari Minggu ini daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati